Setelah menempuh jarak sejauh 243 km dari Jakarta dengan estimasi waktu tempuh 14 jam menggunakan sepeda motor Akhirnya kami pun tiba juga di Pelabuhan Panjang Sebuah pelabuhan internasional yang terletak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Yang dimana dahulunya disinilah aktivitas penyeberangan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sebelum adanya Pelabuhan Bakahoni Lampung Dan tepat hari ini, 20 Juni 2021 adalah hari dimana pengiriman kloter pertama lokomotif terbesar di Indonesia Yaitu lokomotif CC-205-3 Angkatan 2021 Berhasil didatangkan dari negara asalnya yaitu Amerika Serikat Setelah berbulan-bulan berlayar mengarungi lautan 12 dari ke-36 unit lokomotif tersebut berhasil bersandar dengan selamat di Pelabuhan Panjang Setelah dikirim dari Pelabuhan Norfolk, Virginia, Amerika Serikat Sejak bulan April 2021 lalu Dengan menggunakan kapal BBC Switzerland Setelah kapal bersandar Lokomotif-lokomotif tersebut akan diangkat menggunakan kren Lalu dipindahkan ke rel Dan lalu dibawa menuju di poinduk Tanjung Karang Untuk melakukan pengecekan, pengisian baran bakar, dan lain-lain Lokomotif yang sudah berhasil dipindahkan ke rel Lalu dibawa melalui jalur kereta api di Pelabuhan Panjang Menuju di poinduk Tanjung Karang Yang dimana jalur kereta api ini sebelumnya bersatus non aktif Kurang lebih selama 13 tahun Dan kini sudah aktif kembali Guna mempermudah proses pengeriman Lokomotif CC205-3 atau Angkatan 2021 Ukurannya yang kecil Serta berkarat Mengharuskan lokomotif berjalan perlahan Dengan batas kecepatan Hanya 5 km per jam saja Seperti inilah suasana siang hari Di perintasan kereta api dekat pintu masuk Pelabuhan Panjang Terlihat sudah ada beberapa petugas di lokasi Untuk mengamankan proses pengeriman lokomotif nanti Rumahnya dimana dek? Rumah dimana? Sawaran Sini sama siapa? Ayah Dianterin ayah buat nyegat C5 Gokil Namanya siapa? Gifari Gifari Inilah Inilah momen yang kami nantikan Lokomotif baru tersebut Dibawa oleh lokomotif seri CC202 Menuju di poin duk Tanjung Karang Dibawa oleh lokomotif Dibawa oleh lokomotif Dibawa oleh lokomotif berbeda dari lokomotif CC205 dari batch batch sebelumnya khusus untuk lokomotif CC205 batch 3 ini atau angkatan 2021 ini sudah dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan atau AC di dalamnya dan bentuk AC nya juga enggak terlalu besar ya dia kecil bentuknya ada di atas minimalis kalau dari bawah sini enggak begitu kelihatan tapi kok dari atas nanti deh kelihatan kita lihat dari JPO Tanjung Karang dari pelabuhan panjang kita bergeser ke arah percabangan jalur menuju tarahan terima kasih selamat menikmati semboyan 7 diterima kereta api yang melintas diharuskan untuk berhenti hingga menunggu semboyan 5 diberikan setelah semboyan 5 diberikan, kereta api pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya selamat menikmati selamat menikmati mantap pukul 1 siang lokomotif pun tiba di depo Tanjung Karang lokomotif CC205 merupakan salah satu lokomotif terbesar yang ada di Indonesia yang keberadaannya hanya dapat kita jumpai di pulau Sumatera khususnya daerah Lampung dan sekitarnya maupun triple traksi saatnya CC201 0402 tipe induk kertapati melangsir anak baru yang baru saja tiba dari Amerika terbesar agar si CC202 dapat keluar kandang dan bisa kembali melaksanakan tugasnya menarik rangkaian lokomotif dari pelabuhan aduh Ya, disinilah nampak kegagahan lokomotif CC205 Ketika disandingkan dengan lokomotif CC201 Terlihat panjang dan besar Terima kasih 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 Terima kasih